Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali saya Nana Salasabella, dapat menemani sahabat semuanya dalam acara Mira Usaha Baru Hari ini saya ditemani oleh salah satu pengusaha di bidang kuliner Wah ini namanya kulinernya memang bener-bener jajanan banget nih, jadi buat sahabat di rumah yang pengen cemal cemil atau pengen cemal cemil yang aneh-aneh langsung aja ini solusi buat sahabat semuanya dan kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bareng sama ownernya dari Susi Janda yaitu bersama Kang Lukman Halo Kang Kang Lukman ini adalah owner dari Susi Janda udah berapa lama sih usahanya Kang? kalau untuk usahanya kita udah 2 tahun jalan udah tahun mobil lah usaha kita mulai dari sebenarnya 2014 akhir, cuman kita resmikan itu 2015 awal kenapa nih 2014 akhir pasir pada angkanya, tapi diresmikannya 2015 karena dulu waktu awal usaha itu kita nggak fokus di Susi jadi kita fokus di berbagai macam makanan sih, jadi kita nyoba nyoba pasar sih sebenarnya makanan ketika kondisi di sana ada namanya tuh cilok crispy ada pisang pasir sama nah ini Susi jadi ada cilok crispy lalu pisang pasir sama Susi dulu belum ada branding Susi Janda jadi dulu brandingnya apa? Susi aja tapi di sana ada cilok crispy juga dan ada juga pisang ya ada pisang pasir sama Susi jadi makanan ringannya terus makanan manisnya sama makanan beratnya oke, dan akhirnya mengapa memilih untuk memfokuskan di bidang Susinya nih? ya, pokoknya banyak pertimbangan karena emang dari segi prospektif ya kalau dimana, cilok tuh kita ciloknya beda ya kita ciloknya cilok Sunda kan cuman kita kemas secara dipang-dipangan jadi ada cilok crispy-nya ada kuahnya, kuah ramen oh jadi itu ciloknya cilok biasa cuman ada kuahnya? ada kuahnya, ada yang keringnya ada yang teriyaki segala macam itu cilok cuman dikarenakan kemarin itu SDM kita kurang, minim jadi ada teman-teman terus dari segi prosesnya cilok tuh wah ribet banget ribet sih, enggak cuman prosesnya lumayan banyak mencinta waktu untuk cilok sebabkan kita manual, nggak pakai alat kalau pakai alat, lebih cepat sebenarnya makanya gara-gara ada ribet nih yaudah, kita lepas yaudah padahal prosesnya lebih keren banget karena emang kondisinya barulah kita cilok secara seperti itu dikemas seperti itu kemudian ada pisang pasir kan ya pisang pasir kita terhambat sama bahan bakunya pisangnya? pisangnya kenapa nih pisangnya nih Kang? ketika itu kan kita kan dekat ya di pasar pasar hidup cuman dikarenakan emang nggak tahu musim apa gitu si pisangnya langka selain langka ada tapi mahal banget itu enggak masuk kos atau enggak masuk HPP ya bahkan kita harus dual mahal baru masuk profit makanya wah daripada capek gitu, capeknya jelas yaudahlah kita lepas susi awalnya kita jualan susi itu enggak ada yang beli sama sekali serius? itu enggak ada yang beli sama sekali bahkan nol banget yang cilok ramai kita kan makanya pas awal buka jualan itu kita uji pasar ya kira-kira pasar mana ya atau produk mana yang prospek tiga itu pisang habis cilok habis karena emang kita unik namanya itu dulu ciloknya itu cilok cima jadi itu habis pisang pasir habis susi enggak ada yang nyentuh sama sekali karena emang enggak tahu emang pasar kita belum paham susi itu apa makanya aduh awal tuh sayang banget ya jadinya pas awal mula tuh aduh susi kayaknya enggak bakalan awalnya gitu iya terus cuman pas ketika emang ah kayaknya ada yang salah nih cara jualannya kita ubah cara jualannya kita mulai aktif di social media kita udah mulai pokoknya memahami pasar kita kita lebih paham pasar kita berapa paham pasar kita baru kita enggak oh kayaknya gini nih cara jualannya nah udah dapet cara jualannya ternyata itu bertolak belakang tapi bahkan ada perubahannya 360 derajat lah itu luar biasa sekali pas ketika dirubah cara jualannya dan akhirnya susi yang membludak iya dan sekarang makanya kita udah kayaknya kita lebih asik pake branding aja oh jadi akhirnya menetapkan susi janda ini pada 2015 awal Januari ya oke dan akhirnya yang celok crispy dan juga pisang pasir itu dihapuskan dipendingkan lah nanti aja kalau adanya kondisi atau kondisi waktu yang emang perlu kita boomingkan lagi memungkinan ada dan kalau SDM nya sudah meningkat banyak ya ya baru kita produksi lagi kita maksimalkan oke dan akhirnya Kang Lukmen ini memilih jadi susi janda ini ya dan ditetapkan pada Januari 2015 oke dan ada enggak sih pas Akhang nih udah menetapkan jadi susi janda ada enggak si konsumen yang nanya Oh, pengen dong cilok gini-gini, atau nanyain produk yang lain, ada gak sih? Ada, bahkan kita kan awal mula kita menghilangkan itu kan, kita menu sama daftar atau sepanduknya itu kita gak hilangin Kita masih tetap ada, masih ada cilok, masih ada cilok kris, bici, imah, masih ada pisang pasir Lepas ketika memang ada konsumen-konsumen gitu, ada ciloknya, itu bahkan sering sekali Karena itu awal jualan yang paling ramai itu cilok, terus ketika ganti susi, gak ada, ada juga sih, wah susi, susi apa, nah itu makanya langsung, yaudah nyobain, udah nyobain sekali baru Jadi benar-benar, dari konsumen yang dulu mungkin ya, kembali lagi datang, cuman yang tanyainya beda nih Tanyain cilok, maka yang paling sering itu sebenarnya si pisang pasir ya, soalnya pisang pasir itu kita masih jarak sih kalau di Bandung Terus ya emang, kayak pisang keju, cuman lebih crispy, lebih, karena emang pasti bahan bakunya itu pisang-pisang yang enak gitu Jadi lembut banget tuh, enak, makanya Benar-benar dicari banget ya, wah the most wanted banget nih Terus kenapa namanya jadi susi janda, apa nih, kenapa ngambil brandnya tuh janda? Nah itu makanya, ketika kita bikin brandnya, sebenarnya awalnya itu gak kepikiran sih, gak kepikiran langsung kenapa harus janda Karena emang saya tuh senang hal-hal yang sifatnya bikin orang penasaran, bikin orang nanya gitu misalnya Saya senang kayak gitu, makanya kita bikin susi janda tuh supaya orang-orang tuh nanya gitu Soalnya kan kebanyakan susi-susi yang ada di Indonesia atau bahkan di Bandung ya Kebanyakan susinya itu kan, nama-namanya itu kan udah familiar bahasa Jepang lah Ada susi itu, susi ini, 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 sebagainya Jadi, itu biasa lah kayak gitu, makanya saya pengen orang tuh lihat brand pertama tuh penasaran dulu Oke Kok janda sih ya? Makanya jadi bikin orang penasaran dulu, nah itu dia Jadi catatan utamanya tuh kalo bikin brand tuh bikin orang penasaran Oke, nah sahabat kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Kang Luqman Dan banyak tau ya kayak gimana sih produknya Dan kita akan kenalkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana, tetap di Wira Usaha Baru